. Di kejauhan, sosok seukuran gunung kecil muncul di hutan. Itu adalah tikus api darah dengan sisik di sekujur tubuhnya. Itu sebesar gunung dan dikelilingi oleh aura berdarah. Sangat menakutkan. Ketika ia melihat pria parubaya berpakaian hitam dan dua lainnya, ia tidak terburu-buru. Sebaliknya, ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan bola cahaya hijau. Oh tidak. Ekspresi pria parubaya berpakaian hitam berubah drastis. Situasi ini diluar dugaannya. Dia awalnya berpikir bahwa blood flame rat akan bergegas, tetapi dia tidak mengharapkan situasi ini. Di saat putus asa, dia hanya bisa menyerang. Suara mendesing. Cahaya pedang ungu menembus kehampaan seperti gelombang ungu dan menebas ke arah tikus api darah. Engah. Cahaya pedang ungu bersinar terang dan menebas bola cahaya hijau di udara, langsung menghancurkannya. Namun, bola lampu hijau tersebut mengandung sejumlah besar cairan hijau yang sangat beracun dan korosif. Dalam sekejap, ia menyelimuti cahaya pedang ungu dan mengeluarkan suara mendesis. Semakin banyak cairan hijau yang jatuh ke tanah, merusak pepohonan dan tanah, menciptakan depresi yang besar. Pria parubaya berpakaian hitam itu adalah seorang supremasi. Dia meraung dengan marah dan cahaya pedangnya seterang salju. Itu seperti ular piton ungu yang ganas. Bang. Pedang itu menebas blood flame rat dan mencabik-cabik tubuhnya yang bersisik. Mengaum. Tikus api darah menjerit kesakitan. Gelombang suaranya seperti tsunami yang menyebar ke segala arah. Oh tidak. Kelopak mata pria parubaya berpakaian hitam itu bergerak-gerak. Raungan ini jelas membuat khawatir seluruh kelompok blood flame rat. Sial. Lari. Saat ini, dia tidak lagi peduli untuk berburu dan berbalik untuk terbang kembali. Namun, tanah di sekitarnya bergetar dan sosok seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengelilingi tempat ini. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki pemuda itu retak dan aura pembunuh yang mengejutkan membubung ke langit. Tidak. Pria parubaya berpakaian hitam itu meraum dengan gila. Dia ingin membantu, tapi dia terlambat satu langkah. Pada saat ini, panah biru menembus udara seperti sambaran petir dan ditembakkan ke arah tikus api darah di tanah. Engah. Mengaum. Darah berceceran di mana-mana, disertai suara gemuruh yang menyedihkan. Tanah retak terbuka dan tubuh besar tertusuk panah hijau. Kekuatan mengerikan membawa blood flame rat ratusan meter jauhnya. Teknik memanah yang mengerikan. Pemuda itu dan yang lainnya tercengang. Hati pria parubaya berpakaian hitam itu bergetar. Sebagai seorang supremasi, dia bisa memahami betapa menakutkannya panah itu. Mengaum. Melihat rekan mereka terbunuh, banyak tikus api darah yang marah. Aura pembunuh mereka membubung ke langit, mewarnai seluruh hutan menjadi merah. Mereka semua menatap ke belakang. Bahkan Hilman yang berpakaian hitam pun menatap dengan penuh perhatian. Di belakangnya, kehampaan beriak dan seorang pemuda tampan berjubah biru melangkah di udara. Dia memegang busur emas di tangannya. Terima kasih atas bantuanmu, pahlawan muda. Mereka bertiga kaget melihat betapa mudanya pendatang baru itu. Tidak banyak, hanya menjalankan misi. Pemuda ini secara alami adalah Lin Suan. Melalui kekuatan jiwanya, dia telah lama menemukan blood flame rat di bawah tanah. Pada saat kritis, dia melancarkan serangan dan menyelamatkan nyawa pemuda itu. Misi, pria parubaya berbaju hitam bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu mahasiswa Sen Mucol Lege? Iya. Lin Suan mengangguk. Dia kemudian menarik kembali tali busur gunturnya sekali lagi. Garis-garis panah hijau terbang dengan kecepatan luar biasa, sehingga tidak ada waktu bagi siapapun untuk bereaksi. Engah, engah. Dalam sekejap, ketiga tikus api darah tertusuk, dan tubuh besar mereka dipaku ke tanah. Merasa. Pria parubaya berpakaian hitam menghirup udara dingin. Kekuatan yang menakutkan. Mata pemuda itu dipenuhi rasa iri. Dia mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Tikus api darah di sekitarnya sangat marah. Mereka semua bergegas menuju Lin Suan dengan mata merah. Melihat situasinya, dia hanya ingin merobeknya menjadi dua. Tidak bagus, pahlawan muda, hati-hati. Pria parubaya berpakaian hitam memberingatkan. Serangan dari begitu banyak tikus api darah bukanlah lelucon. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu membela diri. Kecuali dia adalah yang mulia tahap kedua. Melihat tikus api darah datang dari segala arah, Lin Suan berdiri dengan tenang. Kemudian, suara gemuruh yang mengejutkan keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit. Raungannya sangat dalam, seperti auman naga. Berdengung. Begitu suara gemuruh keluar, darah tikus api bergetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan, dan banyak dari mereka gemetar. Ketakutanlah yang datang dari jiwa mereka. Pada saat berikutnya, binatang iblis yang sombong dengan aura mengerikan itu semuanya melarikan diri. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya berdarah yang keluar dari hutan dan pegunungan, dan mereka melarikan diri tanpa jejak. Berdengung. Lin Suan mengambil kesempatan untuk membunuh dua tikus api darah lagi. Huff. Itu hanya sekelompok binatang iblis. Beraninya mereka berperilaku begitu kejam di depan Benhuang. Jika Benhuang tidak menunjukkan kekuatannya, apakah kamu benar-benar mengira aku adalah ular yang sakit? Naga merah mendengus. Ternyata auman naga tadi berasal darinya. Sebagai anggota klan naga ilahi, dia secara alami memiliki kemampuan untuk menekan binatang iblis, terutama tikus api darah. Di bawah, pria parubaya berpakaian hitam dan dua lainnya benar-benar tercengang. Metode ini sungguh sebuah keajaiban. Saya hanya ingin kristal iblis dari Blood Flame Rats, kata Lin Suan kepada tiga orang di bawah. Ah, oke, pahlawan, harap tunggu sebentar. Ketiga orang itu kembali sadar dan mulai menangani mayat tikus api darah. Segera, lima kristal iblis seukuran kepalan tangan muncul di depan Lin Suan. Di sini sangat berbahaya. Hati-hati, Lin Suan menyingkirkan kristal iblis dan mengingatkan mereka. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang. Pahlawan, bolehkah aku mengetahui namamu? Teriak seniman bela diri berbaju hitam itu. Lin Suan. Pahlawan Lin, klan wang kami akan selamanya mengingat kebaikanmu. Paman wang, bagus sekali. Kami memiliki hati tikus api darah. Pemuda itu juga senang. Seniman bela diri dari Universitas Senmu sangat kuat. Alangkah hebatnya jika saya bisa masuk. Pahlawan, aku khawatir kamu berada di papan peringkat mistik terhormat. Murid biasa di perguruan tinggi tidak sekuat dia. Pria parubaya berbaju hitam bergumam, ayo cepat. Klan kita sedang menunggu kita. Lalu, mereka bertiga segera pergi. Setelah mereka pergi, gumpalan asap hijau muncul dan perlahan berubah menjadi sosok manusia. Busur dan anak panah dengan kekuatan angin dan guntur. Menarik. Sosok manusia itu mencibir lalu melayang ke kejauhan. Arah itu adalah arah yang ditinggalkan Lin Suan. Lin Suan meninggalkan sarang tikus api darah dan memulai misi berikutnya. Itu juga merupakan misi pembunuhan. Namun, kali ini, targetnya bukanlah binatang iblis melainkan jenderal iblis. Di atas binatang iblis itu ada jenderal iblis. Satu hingga sembilan bintang berhubungan dengan sembilan alam terhormat. Target Lin Suan kali ini adalah jenderal iblis bintang satu, kelelawar iblis bermata emas. Tepatnya, itu adalah sayap kelelawar iblis bermata emas. Barat, Lin Suan mengikuti instruksi pada informasi misi dan pindah. Lambat laun, beberapa gunung muncul di hadapannya. Jumlah mereka sedikit ketika dia pertama kali tiba, tetapi mereka segera bergabung bersama. Selain itu, kepulan asap hitam membubung dari pegunungan. Lin Suan tahu bahwa itu dibentuk oleh ki iblis. Suara mendesing. Saat dia mendekati pegunungan, dia tidak terbang di udara. Sebaliknya, dia memilih berjalan kaki. Saat dia semakin dekat, Lin Suan menyadari bahwa ada banyak gua di bawah pegunungan. Mereka gelap dan menakutkan. Retakan. Cabang-cabang yang layu di tanah mengeluarkan suara seolah-olah itu adalah suara setan, memperingatkan keberadaan di dalam. Tiba-tiba, gelombang energi datang dari dalam gua. Udara di sekitarnya bergetar hebat seolah ada sesuatu yang akan keluar. Sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gua di depannya. Mereka seperti banjir hitam, bergegas menuju Lin Suan. 722 Udara bergetar saat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menerkam Lin Suan. Kelelawar. Kelelawar yang tak terhitung jumlahnya, seperti banjir hitam, menutupi langit dan menutupi bumi. Sepasang mata haus darah berkedip-kedip, sangat jahat. Mengaum. Raungan naga dalam lainnya, membentuk gelombang suara yang terlihat menyapu ke segala arah. Segera, kelelawar yang menerkam itu bergetar dan jatuh ke tanah. Segera, kelelawar yang keluar dari gua semuanya mendarat di tanah. Pada saat ini, suara yang lebih mengerikan datang dari dalam gua, mengguncang bebatuan di sekitarnya dan memecahkannya. Jelas sekali, auman naga tadi telah menstimulasi raja kelelawar di dalam. Suara mendesing. Bayangan abu-abu melayang, dan suara tajam terdengar di udara. Sepasang cakar tajam meraih Lin Suan dari atas. Sangat cepat. Lin Suan menggunakan ilusori demonic steps dan tubuhnya berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, menghindar dengan cepat. Lalu, dia melihat ke depan dengan waspada. Di sana, ada monster setinggi dua kaki dengan tubuh manusia dan kepala kelelawar. Keempat anggota tubuhnya memiliki cakar yang tajam, dan sepasang sayap abu-abu sepanjang tiga kaki dengan garis emas di punggungnya. Matanya berwarna emas, dan pada saat ini, mereka memancarkan cahaya yang sangat terang. Kelelawar iblis bermata emas, benar. Lin Suan dengan hati-hati membandingkan dan menemukan bahwa monster di depannya adalah yang dia cari. Seolah merasakan tatapan Lin Suan yang membara, kelelawar iblis bermata emas meraung, dan gelombang suara itu seperti pisau tajam, menembus kehampaan. Bas dengungan-dengungan. Udara bergetar seolah mendidih. Retakan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sepuluh kaki muncul di bebatuan dan tanah di sekitarnya, dan sayatannya datar. Sangat menakutkan. Teknik gelombang suara. Serangan khas kelelawar iblis bermata emas. Langit runtuh dan bumi retak. Raungan yang menakutkan menyebabkan gunung-gunung bergetar, dan puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya terbelah. Gelombang suara yang menakutkan bergegas menuju Lin Suan. Auman singa gila. Lin Suan membuka mulutnya dan mengeluarkan teknik gelombang suara. Seolah-olah seekor singa iblis purba telah lahir, suara mengerikan itu menyebabkan udara bergetar seolah-olah telah terjadi tsunami. Kepulan-kepulan-kepulan. Batu-batu besar runtuh berkeping-keping, dan pepohonan berubah menjadi bubuk. Tanah sepertinya terkoyak oleh sepasang tangan tak kasat mata, dan retakan mengerikan muncul dan menyebar ke kejauhan. Kedua gelombang suara itu bertabrakan, menghasilkan suara setan. Bilah gelombang tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan melesat ke langit. Energi yang mengerikan melonjak, menyebabkan area dalam radius seribu meter terkena dampak yang parah. Melihat serangan sonicnya diblokir, kelelawar iblis bermata emas menjadi sangat cemas. Sayap abu-abunya mengepak, dan dia berubah menjadi cahaya abu-abu, dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Dia melambaikan cakarnya, merobek kekosongan itu. Aura pembunuh membubung ke langit, membentuk awan iblis yang menutupi segala arah. Dalam sekejap mata, kelelawar iblis bermata emas tiba di depan Lin Suan, cakar tajamnya berkilau dengan cahaya dingin saat menyapu Lin Suan. Dentang. Lin Suan mengeluarkan wind shadow sword dan menebas cakar tajamnya. Suara benturan logam terdengar saat percikan api yang tak terhitung jumlahnya menyala, membentuk busur listrik yang memenuhi langit. Bas dengungan-dengungan. Kelelawar iblis bermata emas melancarkan serangan dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lin Suan. Keduanya sangat cepat, seolah-olah dua bola cahaya sedang bertarung sengit. Pedang musim semi, hujan musim semi yang terus-menerus. Dengan ayunan pedang, untayan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi benang yang saling terhubung seperti tetesan air hujan yang jatuh. Saat ini, Lin Suan telah mempelajari teknik pedang empat musim, dan dia telah membuat beberapa kemajuan. Sekaranglah waktunya untuk menggunakannya. Pedang ki terus-menerus dan penuh vitalitas. Setiap serangan lebih kuat dari sebelumnya, seolah tak ada habisnya. Kelelawar iblis bermata emas sangat marah. Ia melebarkan sayapnya dan terbang menjauh, tapi kemanapun ia melarikan diri, ada langit yang penuh dengan pedang ki yang membungkusnya. Dentang-dentang. Kepulan-kepulan-kepulan. Dalam sekejap, tubuhnya dipukul ratusan kali. Untungnya, dia adalah jenderal iblis, dan pertahanan tubuhnya kuat. Kalau tidak, jika itu adalah binatang iblis biasa, ia akan terpotong-potong menjadi tak terhitung jumlahnya. Namun meski begitu, ia masih terluka. Ada luka pedang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan aliran darah hijau mengalir keluar, mengeluarkan bau amis. Mengaum. Kelelawar iblis bermata emas sangat marah. Ia belum pernah terluka seperti ini oleh manusia. Dengan raungan marah, ia menyerbu lagi dengan ki iblis yang tak ada habisnya. Manusia dan binatang iblis mulai bertarung lagi. Pada saat ini, gumpalan asap hijau diam-diam tiba di dekatnya dan berhenti di tempat tersembunyi. Linsuan dan kelelawar iblis bermata emas tidak menyadarinya. Keduanya bertarung berulang kali, dan energi mengerikan menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Pedang musim semi, angin musim semi. Hembusan angin terbentuk pada bilah pedang, bersiul bersama bilah pedang. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak, berubah menjadi hembusan angin yang meresap kemana-mana. Di sisi berlawanan, kelelawar iblis bermata emas merasakan bahaya dan berteriak dengan ganas. Demoniki melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk bayangan Raja Kelelawar yang ganas. Panjangnya sekitar 30 meter dan memancarkan aura yang menakutkan. Tabrakan hebat terjadi, dan kedua kekuatan energi terjerat menjadi satu. Diam-diam, Linsuan mengubah teknik pedangnya. Pedang musim gugur, pedang tunggal. Pedang ini sangat lambat, seolah-olah menusuk perlahan, tapi kemanapun ia melewatinya, rumput dan pohon akan tumbang dan semuanya akan layu. Bayangan Raja Kelelawar yang ganas itu tiba-tiba menjadi redup, seolah-olah akan pecah kapan saja. Merasa vitalitasnya telah diambil, kelelawar iblis bermata emas menjadi ketakutan dan gelisah. Di atas matanya, cahaya kemasan mekar, membentuk dua riak spiral emas. Ketika riak-riak itu muncul, membuat jiwa seseorang bergetar. Nak, ini seharusnya adalah seni iblis garis darahnya. Naga merah mengirimkan suaranya. Linsuan waspada, kekuatan ini cukup untuk mengancamnya. Pedang musim dingin, pembantaian musim dingin. Niat membunuh yang mengerikan menyebar, dan kemudian kekuatan jiwa pedang naga besar melonjak. Pedang ini sangat kuat. Cahaya pedang padam, dan ruang itu terbelah. Itu sangat luas dan kuat seperti sungai kematian, mengintimidasi lingkungan sekitar. Ledakan. Pedang ki melonjak dan bertabrakan dengan spiral emas, menghancurkannya di tempat. Kemudian, ia dengan cepat menebas ke arah kelelawar iblis bermata emas. Pada saat yang sama, asap hijau di sudut gelap melayang dan dengan cepat melayang menuju Linsuan. Retakan. Kelelawar iblis bermata emas melawan sekuat tenaga, namun ia masih terbelah dua. Darah hijau tumpah ke tanah. Namun, pada saat berikutnya, rambut Linsuan berdiri tegak. Dia merasakan niat membunuh yang fatal. Berdengung. Dalam sekejap, Red Lotus Armor menutupi seluruh tubuhnya. Ding! Suara tajam datang dari belakangnya, disertai dengan kekuatan yang menakutkan. Untungnya, Red Lotus Armor sangat tangguh dan memblokir serangan fatal tersebut. Namun, kekuatan itu membuat Linsuan terbang. Kekuatan besar menghantam Linsuan dan mengirimnya terbang di udara seperti meteor. Menggunakan langkah iblis ilusi, tubuh Linsuan bergerak secara horizontal di udara, menghilangkan kekuatan yang menakutkan. Eh, dia memblokirnya. Bagaimana mungkin? Suara terkejut datang. Linsuan menekan darah dan ki di tubuhnya. Dia berbalik tiba-tiba, dan matanya seperti cahaya pedang, menyapu ke segala arah. Itu kamu. Melihat seniman bela diri di belakangnya, wajah Linsuan menjadi gelap. Orang itu bukanlah manusia, tapi pemuda di samping Yan Qingyang. Armor pertahanan. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun sebesar itu. Itu benar-benar dapat memblokir seranganku. Cu Tianhao terkejut. Dia melihat armor teratai merah di Linsuan, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Nak, Sayang sekali jika harta karun seperti itu ada padamu. Kenapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Huff. Linsuan mendengus, dan ekspresinya menjadi dingin. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku benci lalat. Karena kamu di sini untuk mati, jangan salahkan aku. 723. Aku sudah bilang kalau aku benci lalat. Karena kamu sangat ingin mati, jangan salahkan aku. Linsuan berkata dengan dingin. Bocah. Kamu sombong. Cu Tianhao mendengus ketika mendengar kata-kata Linsuan. Biar ku beritahu, mahasiswa baru punya aturannya sendiri. Kamu tidak bisa menyinggung siapapun begitu saja. Terutama asosiasi roh dao kami. Anda tidak boleh menyinggung perasaan kami. Biarkan aku mengajarimu bagaimana bersikap. Tubuh Cu Tianhao mulai berubah menjadi ilusi dan kabur. Seperti gumpalan asap putih, dia menghilang di udara dan dengan cepat melayang menuju Linsuan. Itu adalah pemandangan yang aneh. Seseorang yang hidup telah berubah menjadi asap. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa mereka telah melihat hantu. Seperti hantu, asap putih dengan cepat keluar. Kecepatannya sangat cepat sehingga mengejutkan. Pedang musim semi, hujan musim semi yang terus-menerus. Pedang bayangan angin menusuk. Linsuan menggunakan permainan pedang Four Seasons lagi. Dalam sekejap, ruang di depannya dipenuhi dengan cahaya pedang yang halus. Itu terus-menerus dan membentuk layar pedang. Seperti hujan musim semi yang terus-menerus, ruang di depannya dipenuhi cahaya pedang dan menutup segalanya. Haha, tidak ada gunanya. Jiwa bela diriku adalah asap. Tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Suara arogan terdengar. Kemudian, asap putih dengan cepat melewati cahaya pedang yang pekat dan melayang menuju linsuan. Adegan itu aneh. Di antara pancaran pedang di langit, kepulan asap putih melayang dengan santai tanpa halangan apapun. Di udara, asap perlahan mengembun dan dengan cepat membentuk sosok cutian hau. Tinjunya tertutup asap putih tebal. Kekuatan tinju yang menakutkan dilempar dengan cepat. Aku bisa berubah menjadi asap kapan saja dan mengembun menjadi wujud kapan saja. Aku tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menyakitiku. Tinju hantu asap putih. Di atas kepalan tangan, asap putih bergulung dan membentuk dua kepala hantu yang ganas. Mereka menempelkan diri pada tinju dan meraung saat mereka menggigit linsuan. Udara meledak dalam sekejap. Kekuatan mengerikan melesat ke langit dan meninggalkan jejak putih di udara. Deretan gelombang udara bergulung. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Pedang musim panas, tarian angin. Linsuan memegang pedang bayangan angin di tangannya dan mengayunkannya ke arah langit. Hembusan angin kencang bertiup di udara dan bersiul seolah-olah seekor binatang angin sedang mengaum. Kekuatan yang menakutkan dan besar melonjak ke segala arah. Suara mendesing. Angin kencang dan pedang ki bersiul, meniup tinju hantu asap putih, menyebabkannya bergoyang tanpa henti, seolah-olah akan hancur kapan saja. Trik kecil. Cu Tianhal tertawa dingin sambil meninju. Seketika, kepala hantu putih itu berubah menjadi ilusi, ingin melewati pedang ki yang mengamuk. Gumpalan asap putih melonjak di udara dan anehnya muncul di depan Linsuan. Mereka dengan cepat mengembun, dan kepala hantu itu tiba-tiba menggigit. Engah. Sosok Linsuan hancur. Itu hanya bayangan setelahnya. Tubuh aslinya telah sampai di samping dengan tatapan serius di matanya. Jiwa bela diri lawannya terlalu aneh. Sebenarnya asap tak berbentuk semacam ini, yang memang di luar dugaannya. Segel burung merah terang. Dengan teriakan pelan, dia membentuk segel dengan telapak tangan kirinya dan dengan cepat melambaikannya ke depan. Seekor burung vermilion membubung ke langit, membawa serta api yang mengjulang tinggi. Itu menembus kehampaan seperti binatang dewa sungguhan, menerkam ke arah Cu Tianhao. Seluruh langit diwarnai merah, dan energi yang menyala-nyala menyebabkan kehampaan bergetar. Seperti meteor, ia melesat melintasi langit dengan cemerlang. Tidak ada gunanya, bentuk tanpa bentuk. Kepala hantu putih itu melayang dan berubah menjadi gumpalan asap putih, menyelinap ke segala arah seolah telah menghilang. Wajah Cu Tianhao dipenuhi dengan rasa jijik. Meskipun dia hanya berada di langit pertama alam terhormat, jiwa bela diri membuatnya sangat aneh. Hanya sedikit orang di dunia yang sama yang bisa mengalahkannya. Ledakan. Burung vermilion yang menyala-nyala merobek langit dan menembus tanah, tetapi tidak melukai Cu Tianhao. Suara mendesing. Dalam sekejap, Cu Tianhao telah tiba di belakang Lin Suan. Dia menekuk lengannya, membentuk campur panjang asap putih, dan jaring asap seperti sarang laba-laba, dengan cepat membungkus Lin Suan. Red Lotus Armor Lin Suan bersinar, membentuk pertahanan yang kokoh. Pada saat yang sama, dia menikam dengan pedangnya. Engah. Dada Cu Tianhao tertusuk, dan lubang pedang transparan muncul, tetapi tidak ada darah. Hahaha. Saat pancaran pedang menghilang, asap melayang dan memperbaiki dada yang terkena. Cu Tianhao tidak terluka, tapi Lin Suan diselimuti jaring asap putih. Tanpa luka, Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya serangan normal tidak berpengaruh. Jangan buang energimu. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menyakitiku. Kata Cu Tianhao dengan nada menghina. Nak, perhatikan bagaimana aku berurusan denganmu. Dia seperti iblis, perlahan berjalan menuju Lin Suan. Tidak bisa menyakitimu. Lin Suan tertawa. Kamu terlalu percaya diri. Perhatikan bagaimana aku menghancurkan jaringmu. Hancurkan. Anda pikir Anda bisa mematahkan serangan saya. Cu Tianhao tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Namun, dia tidak bisa tertawa lagi. Wajahnya memerah, seperti ada yang mencekik lehernya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, pancaran pedang bersinar dan memotong jaring asap putih yang telah dia bentuk. Lebih jauh lagi, yang lebih aneh lagi adalah asapnya tidak menyatu kembali seperti sebelumnya. Ada aura tajam dan menakutkan pada pembukaan yang menghentikan segalanya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Cu Tianhao terkejut dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Meskipun dia adalah yang terhormat tingkat pertama, dia memiliki sedikit lawan di peringkat yang sama dengannya karena jiwa bela diri asapnya. Serangan tak berbentuk seperti itu mustahil dipatahkan oleh lawannya. Bahkan jika rusak, dia dapat dengan cepat menggabungkannya kembali. Namun, kali ini, segalanya berada di luar kendalinya. Asap yang dipotong oleh Lin Suan tidak bisa menyatu kembali sama sekali. Sial! Apa yang dia lakukan? Kekuatan macam apa itu? Wajah Cu Tianhao menjadi jelek. Jika dia terkejut, maka di saat berikutnya, dia merasa ngeri. Itu karena dia melihat Lin Suan melepaskan pedang keheningan yang layu, menembus ke langit dan langsung menyebarkan asap di atas. Asapnya meredup lalu menghilang di udara. Apa? Ini tidak mungkin. Cu Tianhao panik. Dia mencoba yang terbaik untuk merasakan dan menemukan bahwa asapnya benar-benar telah hilang. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Dia ketakutan. Dia memandang Lin Suan dan sedikit gemetar. Apakah itu jiwa bela diri miliknya? Cu Tianhao panik. Faktanya, tebakannya benar. Itu adalah kekuatan jiwa pedang naga Lin Suan. Roh pedang naga agung adalah sebuah teknik suci yang menyerang antara langit dan bumi. Ia tak terkalahkan dan mampu menembus kehampaan, apalagi asap. Oleh karena itu, ketika Lin Suan menggunakan kekuatan jiwa pedang naga, asapnya dengan mudah terpotong. Kemudian, dia menggunakan pedang kesepian dari pedang kesepian untuk menghilangkan asapnya. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan telah menjadi musuh Cu Tianhao. Lin Suan memotong asap putih di sekitarnya dengan pedang. Kemudian, sambil memegang pedang bayangan angin, dia berjalan perlahan. Apakah kamu tidak ingin memberiku pelajaran? Trik apalagi yang Anda punya? Gunakan semuanya. Anda. Cu Tianhao sangat ketakutan. Jiwa bela diri miliknya tertahan dan dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung sama sekali. Nak, anggap dirimu beruntung. Aku akan melepaskanmu kali ini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Kamu ingin pergi? Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Lin Suan mencibir. Dia menggunakan teknik gerakan tubuhnya dan menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memenuhi sekeliling dan menghalangi jalan Cu Tianhao. Kenapa aku tidak mengajarimu bagaimana berperilaku? 724 Kenapa aku tidak mengajarimu bagaimana berperilaku? Lin Suan membalas kata-kata yang sama padanya. Jika itu orang lain, Cu Tianhao pasti sudah menamparkan mereka. Beraninya seseorang mengajarinya bagaimana berperilaku. Namun kini, dia tidak berani berbuat apapun. Jiwa bela diri Lin Suan terlalu kuat. Itu benar-benar melawan jiwa bela diri miliknya. Sekarang, dia dipenuhi penyesalan. Mengapa dia memaksakan dirinya untuk berani dan menerima misi ini? Mengapa dia tidak menyelidiki latar belakang Lin Suan sebelum datang ke sini? Jika dia tahu bahwa Lin Suan begitu kuat, dia mungkin tidak akan datang. Tapi sekarang sudah terlambat. Kamu, apa yang kamu lakukan? Cu Tianhao sangat ketakutan. Aku memperingatkanmu, aku dari asosiasi Daoling. Jika kamu berani menyentuhku, kamu mati. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan nama asosiasi Daoling. Berharap itu akan membuatnya takut. Tapi Lin Suan tidak takut sama sekali. Sebaliknya, senyumannya semakin dalam. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku tahu peraturan Universitas Senmu. Lin Suan tersenyum. Aku hanya ingin mengajarimu bagaimana bersikap. Melihat senyuman menyeramkan itu, Cu Tianhao hampir menangis. Memang, Senmu Cholege melarang siswanya untuk saling membunuh. Tapi ada rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Cu Tianhao tahu bahwa Lin Suan tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Benar saja, Lin Suan melambaikan tangannya dan melepaskan naga merah dan monyet putih kecil. Ayo, ayo, ayo. Benhuang akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Naga merah sangat bersemangat. Saya yang terbaik dalam mengajar orang. Biarkan saya yang melakukannya. Monyet putih kecil juga sama bersemangatnya. Ia menari dengan gembira. Iblis ular. Cu Tianhao berteriak. Sial, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Benhuang benar-benar perlu memberimu pelajaran. Naga merah tidak senang. Anak kecil, ikat dia. Berlari. Cu Tianhao menjadi gila. Tubuhnya berubah menjadi asap putih dan lari ke segala arah. Ini adalah teknik pelarian rahasianya. Selama gumpalan asap putih keluar, dia akan bisa pergi. Namun, dia masih meremehkan naga merah dan monyet putri salju. Melihat asap putih yang tersebar, naga merah mencibir lagi dan lagi. Ia melambaikan cakarnya dan dengan cepat menyusun formasi yang mencakup radius 100 meter. Kemudian, kekuatan aneh terbentuk dalam formasi, menyebabkan Cu Tianhao menampakkan dirinya. Kemudian, sambaran petir menyambar, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan bergegas menuju Cu Tianhao. Pemandangan itu menyerupai auman naga petir. Weng! Dalam sekejap, petir berubah menjadi garis cahaya dan menjebak Cu Tianhao. Janji-janji! Monyet putih kecil itu bersemangat. Ia menggunakan tunder celap whip di tangannya untuk menjebak pihak lain. Engah! Dengan tarikan santai, Cu Tianhao ditarik ke bawah. Cu Tianhao Linglung, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Kali ini, dia bahkan tidak menggunakan tangan linsuan. Bagaimana dua binatang iblis bisa menghabisinya? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Dia merasa tidak bisa mengikuti laju dunia. Nak! Pendidikan benhuang telah dimulai. Ah ah ah! Kemudian, terdengar tangisan yang menyedihkan, seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Itu sangat menyeramkan sehingga binatang iblis di sekitarnya melarikan diri. Setelah sekian lama, suara itu perlahan menghilang. Iblis! Iblis! Tubuh Cu Tianhao meringkuk, seperti istri kecil yang telah dianiaya. Sangat menyedihkan. Linsuan merawat mayat kelelawar iblis bermata emas dan datang ke sisi Cu Tianhao. Bagaimana itu? Masalahnya, anak ini pasti akan menjadi orang baik di masa depan. Naga merah menepuk dadanya dan berjanji. Ini? Ini adalah tablet roh bela diri abadi dan cincin penyimpanannya. Linsuan mengambilnya dengan puas dan kemudian mulai memeriksa tablet roh. 200 poin nilai spiritual. Sedikit sekali, Linsuan mengerutkan kening. Hei! Bukankah kamu dari asosiasi Tao Spirit? Kenapa kamu begitu miskin? Mendengar ini, mulut Cu Tianhao bergerak-gerak. Aku sudah menghabiskan seluruh poin nilai spiritualku. Siapa yang masih punya poin nilai spiritual yang tersisa? Lupakan, Linsuan kecewa. Lempar tablet roh itu. Kamu beruntung kali ini. Beruntung, teriak Cu Tianhao. Dia tidak hanya menerima, pendidikan, yang mendalam, tetapi cincin penyimpanannya juga telah dirampok. Bagaimana ini bisa disebut beruntung? Dia menyadari bahwa dibandingkan dengan Linsuan, dia bukan siapa-siapa. Linsuan adalah iblisnya. Aku akan melepaskanmu kali ini. Jika kamu ingin menimbulkan masalah lagi, ingatlah untuk membawa lebih banyak poin nilai spiritual. Linsuan menyimpan cincin penyimpanan pihak lain dan pergi bersama naga merah dan monyet putih salju. Di hutan, hanya lolongan menyedihkan Cu Tianhao yang terdengar. Perguruan tinggi senmu. Beberapa pemuda sedang menunggu di pavilion dekat pintu masuk. Orang-orang ini adalah Yan Qingyang dan anggota asosiasi roh dao lainnya. Melihat waktu, Cu Tianhao seharusnya sudah selesai. Kenapa dia belum kembali? Saya kira anak itu sedang memikirkan beberapa trik baru untuk menyiksa orang lagi. Para pemuda sedang berdiskusi. Yan Qingyang sedikit mengernyit. Entah kenapa, dia punya firasat buruk di hatinya. Saudara Yang, jangan khawatir. Dia hanyalah mahasiswa baru, dan seorang supremasi palsu. Apa yang bisa dilakukan orang seperti itu? Itu benar, bukan hanya. Murid lainnya berkata sambil tersenyum. Namun, dia berhenti di tengah jalan karena melihat seseorang. Anak itu, bagaimana mungkin? Beberapa dari mereka terkejut. Kenapa dia baik-baik saja? Sial, apakah Cu Tianhao tidak melakukan apa-apa? Melihat Lin Suan telah kembali dengan selamat, wajah Yan Qingyang berubah suram. Huff, suruh Cu Tianhao kembali dan menemuiku. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang dalam seberkas cahaya. Hanya orang-orang yang tersisa yang saling memandang. Setelah Lin Suan kembali, dia langsung berlari ke Mission Hall. Kedua misi kali ini dianggap sebagai latihan. Dia hanya ingin memahami situasi misinya. Setelah semuanya jelas, dia akan menantang misi dengan poin nilai spiritual yang tinggi. Dari dua misi tersebut, salah satunya adalah misi dasar akademi, yang hanya memberinya 100 poin nilai spiritual yang menyedihkan. Yang lainnya adalah misi yang dipilih sendiri, yang memberi Lin Suan 1500 poin nilai spiritual. General Iblis Bintang 1, 1500 poin nilai spiritual. Tampaknya poin nilai spiritual tidak mudah didapat. Lin Suan mengerutkan bibirnya, menyimpan poin nilai spiritual, dan kembali ke halaman rumahnya. Pada saat yang sama, di sebuah rumah kecil di kawasan pemukiman siswa senior, Yang King Yang dan yang lainnya berkumpul. Di antaranya adalah Cu Tianhao. Saat ini, wajah Cu Tianhao pucat dan dia tampak putus asa. Jelas sekali dia belum pulih dari pendidikan sebelumnya. Cu Tua, ada apa denganmu? Kenapa kamu membiarkan anak itu kembali dengan selamat? Ya, apakah kamu tidak melakukan apa-apa? Para prajurit di sekitarnya bertanya. Wajah Yang King Yang menjadi gelap, apa yang terjadi? Anda harus memberi saya penjelasan tentang masalah ini. Mendengar pertanyaan orang banyak, Cu Tianhao sepertinya memikirkan sesuatu dan tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan lemah, Ya, tapi saya gagal. Gagal, bagaimana mungkin? Penonton tidak mempercayainya? Roh bela diri asapmu begitu kuat, bagaimana dia bisa menolaknya? Tidak ada gunanya. Semangat bela dirinya bahkan lebih aneh lagi. Itu musuhku. Cu Tianhao menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Bagaimanapun, ini terkait dengan sejarah penghinaannya. Saudara Yang, anak itu sangat aneh. Semangat bela dirinya sangat tajam. Saya bukan lawannya. Setelah mengatakan itu, Cu Tianhao tidak menunggu yang lain bereaksi dan dibiarkan sendiri. Aneh, tajam, penonton tercengang. Melihat penampilan Cu Tianhao, jelas dia menderita kerugian besar. Apakah pihak lain benar-benar sulit untuk dihadapi? Kerutan di dahi Yan Qing yang semakin dalam. Dia berkata dengan suara yang dalam, kirimkan seseorang untuk menyelidiki latar belakang anak itu. Kita harus mencari tahu. 725. Lin Xuan kembali ke halaman dan mengatur cincin penyimpanan Cu Tianhao. Dia menyimpan yang berguna dan menukar yang tidak berguna dengan poin nilai spiritual. Kemudian, dia mulai berkultivasi lagi. Kali ini, fokus Lin Xuan tidak hanya pada teknik pedang empat musim, tetapi juga pada peningkatan budidayanya. Meskipun dia memiliki kekuatan supremasi tingkat pertama, budidayanya masih berada pada batas alam pendeteksi roh. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan bisa masuk ke papan peringkat penguasa misterius. Persyaratan untuk memasuki papan peringkat penguasa misterius adalah seseorang harus mencapai alam supremasi. Oleh karena itu, Lin Xuan berencana untuk meningkatkan budidayanya ke alam supremasi. Namun, setelah berkultivasi dalam waktu lama, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Meski kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat, dia masih belum puas. Saya mendengar bahwa ada arai pengumpulan roh lainnya di akademi. Saya bertanya-tanya seberapa efektif arai pengumpulan roh tingkat tinggi itu. Tempat dia tinggal hanya memiliki arai pengumpulan roh yang paling biasa. Meskipun efeknya tidak buruk, tidak mungkin untuk menerobos ke alam supremasi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia ingin melihat apa yang disebut arai pengumpulan roh tingkat tinggi. Arai pengumpulan roh sangat terkenal di Universitas Senmu, jadi dia bisa mengetahui lokasinya dengan bertanya ke sekitar. Lin Xuan dengan hati-hati bertanya-tanya dan menemukan bahwa dengan poin nilai spiritualnya saat ini, dia hanya bisa memasuki arai pengumpulan roh tingkat menengah paling banyak. Setelah mengetahui arahnya, Lin Xuan berjalan menuju arai pengumpulan roh menengah. Segera, dia tiba di area arai pengumpulan roh tingkat menengah. Jumlah akademi di dekatnya mulai meningkat, dan ki spiritual di udara jelas lebih padat. Ketika dia tiba, Lin Xuan menyadari bahwa itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Arai pengumpulan roh ini berbeda dari halaman tempat dia tinggal. Itu adalah menara pengumpulan roh. Namun, menara pengumpulan roh tidak dibangun di atas tanah, melainkan di bawah tanah. Lubang dalam seperti lubang runtuhan muncul di depannya, dipenuhi aura misterius. Lin Xuan melihatnya, ada total enam menara pengumpulan roh, membentuk lingkaran. Di bawah enam menara pengumpulan roh terdapat arai pengumpulan roh tingkat menengah yang sangat besar. Dari percakapan siswa di sekitarnya, Lin Xuan menemukan bahwa semakin rendah menara pengumpulan roh, semakin baik efeknya. Untuk itu diperlukan lebih banyak poin nilai spiritual. Menara pengumpulan roh tingkat menengah memiliki total sembilan lantai. Setiap lantai memiliki 36 ruang budidaya, dan harga setiap lantai berbeda. Tingkat pertama membutuhkan 500 poin nilai spiritual untuk dikembangkan selama dua jam. Tingkat kedua membutuhkan 1000 poin nilai spiritual, dan tingkat ketiga membutuhkan 1500 poin nilai spiritual. Sampai ke tingkat kesembilan, berkultivasi selama dua jam akan membutuhkan 5000 poin nilai spiritual. Harga itu bisa dibilang mengerikan. Lantai pertama paling murah, jadi kebanyakan orang menyewanya, tapi efeknya paling buruk. Meskipun dikatakan sebagai yang terburuk, itu jauh lebih baik daripada arah pengumpulan roh di halaman. Ketika Lin Xuan tiba di lantai pertama, dia menemukan bahwa ki spiritual di lantai pertama setidaknya dua kali lipat dari halaman rumahnya. Seperti yang diharapkan dari arah pengumpulan roh tingkat menengah, itu memang sangat kuat. Jika lantai pertama sudah begitu kuat, dia benar-benar tidak tahu seperti apa lantai sembilan itu. Namun, dengan kekayaannya saat ini, dia tidak bisa naik ke tingkat kesembilan. Setelah menghitung poin nilai spiritual di tangannya, Lin Xuan memutuskan untuk naik ke tingkat kedua. Lorong itu berbentuk spiral, dan dinding di kedua sisinya bertatahkan mutiara bercahaya, menerangi menara spiritual. Lin Xuan melewati banyak akademi dan menuju ke bawah. Namun, jalan menuju tingkat kedua diblokir. Sesosok tubuh sedang duduk bersila di sana, menghalangi jalan. Itu adalah seorang pria muda berpakaian hitam. Dia memiliki rambut pendek, hidung bengkok, dan tatapan dingin. Saat ini, dia sedang duduk di sana dengan senyum jahat di wajahnya. Selain itu, ada beberapa siswa di depannya. Mereka terluka dan wajah mereka dipenuhi amarah. Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan mengerutkan kening, bertarung di menara pengumpulan roh. Mahasiswa baru, seseorang di sampingnya bertanya, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana, atau Anda akan berakhir seperti orang-orang itu. Seseorang menunjuk ke arah siswa yang terluka dan berkata, mengapa? Lin Xuan tidak mengerti. Orang di sampingnya menghela nafas dan menjelaskan, memasuki ruang budidaya membutuhkan poin nilai spiritual, dan harganya tidak murah. Namun, beberapa orang tidak memiliki poin nilai spiritual sebanyak itu, atau mereka tidak ingin menghabiskan poin nilai spiritual untuk mereka, jadi mereka hanya dapat menggunakan poin nilai spiritual orang lain. Gunakan milik orang lain, Lin Xuan mengerutkan kening, maksudmu merebut? Merebut. Anda benar, tetapi mereka tidak berani mengatakan itu. Pemuda berambut pendek berbaju hitam itu mencibir. Kamu cukup berani? Berani mengatakan merebut di depanku. Apakah kamu ingin menggunakan level kedua? Jika kamu ingin menggunakannya, datanglah. Jika kamu tidak berani, nyahlah dan sembunyi di level pertama selamanya. Pemuda berambut pendek itu mendengus dingin, kata-katanya sangat arogan. Apakah Akademi tidak peduli dengan hal semacam ini? Lin Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Selama tidak ada yang meninggal, mereka biasanya tidak peduli. Orang itu menghela nafas. Jalur seni bela diri penuh dengan bahaya, dan kita berada di alam darah yang bahkan lebih berbahaya. Jika kamu bahkan tidak sanggup menanggung semua ini, maka kamu hanya akan mati di luar. Mendengar ini, Lin Xuan terdiam. Memang benar, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Akademi hanya menyediakan sumber daya dan asuransi jiwa. Segala sesuatu yang lain perlu diperjuangkan. Huff, setelah berbicara banyak omong kosong, apakah kamu berani atau tidak? Jika kamu tidak berani, enyahlah. Jangan sia-siakan perasaanku. Pemuda berambut pendek itu berteriak dingin, tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Tiba-tiba, banyak siswa di sekitarnya mengubah ekspresi mereka dan terus mundur. Mahasiswa baru, mereka dari geng serigala serakah. Sebaiknya kau tidak memprovokasi mereka, orang di sebelahnya dengan ramah mengingatkannya. Apakah mereka selalu sombong? Lin Xuan bertanya. Geng serigala serakah itu serakah, sombong, dan sangat kejam. Bisa dibilang mereka adalah organisasi gangster, kata orang itu. Namun, mereka selalu sombong, tapi mereka punya pengecualian. Pengecualian. Kali ini, Lin Xuan tidak bertanya karena dia melihat pengecualian yang terjadi selanjutnya. Sesosok masuk dari pintu masuk, melewati kerumunan, dan berjalan ke depan. Pemuda itu mengenakan jubah putih yang tidak bernoda. Meskipun dia tidak mengeluarkan aura apapun, dia memiliki aura yang kuat, seperti gunung yang dijunjung orang. Melihat pemuda berbaju putih, pemuda berambut pendek yang duduk di tanah itu tercengang. Kemudian, dia segera berdiri dan menyingkir untuk memberi jalan. Buk, buk, buk. Pemuda berkulit putih itu tampak acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat ke arah pemuda berambut pendek itu dan langsung memasuki level berikutnya. Sepanjang seluruh proses, pemuda berambut pendek berbaju hitam tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia bahkan terlihat sedikit gugup. Apakah ini pengecualiannya? Lin Suan tersenyum. Dia akhirnya tahu orang seperti apa geng serigala seraka itu. Geng serigala seraka apa? Ternyata mereka adalah sekelompok sampah yang hanya menindas yang lemah. Lin Suan mencibir dengan jijik. Kerumunan di sekitarnya terkejut dan memandang Lin Suan dengan linglung. Meskipun mereka tahu itu masalahnya, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Kita harus tahu bahwa geng serigala seraka sangat kejam dan menakutkan. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, para siswa di sekitarnya bergerak dan menjauhkan diri dari Lin Suan. Bahkan seniman bela diri yang memperingatkannya menggelengkan kepalanya dan meninggalkan sisi Lin Suan. Dia tidak ingin disalahpahami. Melihat reaksi orang banyak, Lin Suan menghela nafas. Geng serigala seraka telah melakukan banyak kejahatan. Jika tidak, mereka tidak akan terlalu takut. Nak, kau lah orang pertama yang berani menghina geng serigala seraka di depan mereka. Pemuda berambut pendek berbaju hitam itu tampak garang. Aku akan memberitahumu bahwa beberapa kata tidak bisa diucapkan sembarangan. 726. Nak, berlututlah dan akui kesalahanmu. Aku mungkin akan melepaskanmu. Kalau tidak, kamu pasti mati jika menyinggung geng serigala seraka. Kata pemuda berambut pendek berbaju hitam dengan niat membunuh. Mendengar suara ini, siswa yang terluka di sampingnya gemetar. Mereka terluka karena tidak yakin dan diserang. Anda hanyalah yang mulia tingkat pertama. Saya benar-benar tidak tahu apa yang membuat Anda begitu sombong. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Kamu mendekati kematian. Pemuda berambut pendek berbaju hitam itu meraung marah. Tidak ada yang berani meremehkannya seperti ini. Seorang mahasiswa baru berani memprovokasi dia. Tidak diragukan lagi ini berarti kematian. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku punya cara untuk membuatmu berharap kamu mati. Pemuda berambut pendek berbaju hitam memiliki ekspresi menyeramkan saat dia mengungkapkan senyuman kejam. Jika dia membunuh Lin Suan dan memperoleh poin nilai spiritual, dia akan memiliki poin nilai spiritual yang cukup untuk memungkinkan dia berkultivasi pada tingkat kedua selama beberapa jam. Pemula kecil, aku akan memberitahumu peraturan Universitas Senu. Para siswa di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pihak lainnya adalah geng Serigala Serakah. Jika dia naik, tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Selain itu, Lin Suan tampaknya tidak memiliki aura yang kuat. Namun, ada beberapa siswa baru yang mengenali Lin Suan. Eh, bukankah itu juara pertama dalam ujiannya? Ya, aku ingat dia. Dia sangat dekat dengan Murong King Cheng. Menurutku namanya Lin Suan. Banyak orang berdiskusi. Juara pertama dalam ujian, pantas saja dia begitu sombong. Pemuda berambut pendek berbaju hitam itu menghina. Juara pertama dalam ujian dan kamu pikir kamu tak terkalahkan. Lelucon yang luar biasa. Biar ku beritahu, kalian pemula bukanlah apa-apa di hadapanku. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lin Suan mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya. Nak, berlututlah. Pemuda berambut pendek itu meraung dan melambaikan telapak tangannya. Pada saat berikutnya, aura menakutkan meletus, dan kekuatan yang kuat melonjak seiring dengan angin tinju. Pemuda berambut pendek itu mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik. Kekuatan memadat dan bergegas menuju Lin Suan tanpa menyebar. Enyah. Lin Suan mengeluarkan suara gemuruh dan juga meninju. Di tinjunya, kilat emas melonjak, membentuk kepala naga yang meraung dengan ganas. Ledakan. Keduanya bertabrakan, menciptakan suara dalam yang bergema di terowongan. Tiba-tiba, pola misterius muncul di dinding di kedua sisi, memancarkan cahaya dan membentuk layar cahaya yang melindungi menara. Tubuh pemuda berambut pendek itu bergetar, dan dia terus mundur. Garis-garis petir emas menjalar ke seluruh tubuhnya, membentuk kekuatan petir yang kuat yang membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Apa? Ditolak. Semua orang terkejut, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa mahasiswa baru benar-benar bisa memukul mundur anggota geng Serigala yang gagah dengan satu pukulan. Tidak heran jika pihak lain tidak peduli sama sekali dan ingin pergi ke lantai dua. Ternyata dia sangat kuat. Pemuda berambut pendek itu pun tak kalah terkejutnya. Tubuhnya sedikit gemetar saat busur listrik emas memperlambat gerakannya. Energi spiritual melonjak dalam tubuh pemuda berambut pendek itu, membentuk gelombang kejut energi spiritual yang menghilangkan petir di tubuhnya. Lalu, dia menatap Lin Suan. Aura pembunuh yang dingin dan menggigit memenuhi udara. Mahasiswa baru di depannya justru membuatnya menderita kerugian. Sebagai anggota geng Serigala Serakah, dia tidak bisa mentolerir hal ini. Berat, kamu akan menyesali ini. Enyahlah. Lin Suan berteriak dingin, suaranya seperti guntur. Semua orang terkejut. Mahasiswa baru ini sangat menakutkan. Mengapa dia terlihat lebih arogan daripada anggota geng Serigala Serakah? Wajah pemuda berambut pendek itu muram. Meskipun dia baru saja menderita kerugian, itu tidak berarti dia lebih rendah dari Lin Suan. Sesaat kemudian, energi spiritual di tubuhnya melonjak, dan lingkaran cahaya ungu muncul dengan aura yang menakutkan. Berat, ini jiwa bela diriku, halo penghancur ungu. Kamu seharusnya bangga bahwa kamu dikalahkan oleh jiwa bela diriku. Setelah menampilkan jiwa bela diri cincin ungu, pemuda berambut pendek itu memiliki aura yang mendominasi. Riak ungu muncul dan menyebar ke segala arah seperti gelombang. Mereka membawa kekuatan yang menakutkan dan melonjak menuju Lin Suan. Lingkungan sekitar menjadi sangat menindas, membuat orang sulit bernapas. Jiwa bela diri cincin ungu, ini yang kamu andalkan. Lin Suan mencibir, cahaya pedang bersinar di matanya, dan tiba-tiba, aura ganas melonjak, seolah-olah pedang dewa yang tak tertandingi telah terhunus, membelah kehampaan. Orang-orang di sekitarnya gemetar, terutama seniman bela diri yang telah memperingatkan Lin Suan. Matanya terbuka lebar, dia tidak menyangka Lin Suan memiliki kekuatan seperti itu. Aura yang ganas membuat hatinya bergetar, dan dia tidak mampu menahannya. Apa ini? Jiwa bela diri. Mengapa begitu sengit? Sampai sekarang, dia belum melihat jiwa bela diri Lin Suan. Pemuda berambut pendek itu juga merasakan jiwa bela diri Lin Suan, dan wajahnya berubah jelek. Aura yang ganas membuat hatinya bergetar, dan dia merasa tidak mampu menahannya. Rasanya seperti ada pedang suci yang tergantung di atas kepalanya, dan pedang itu akan menebas kapan saja. Pedang musim panas, pedang air terjun hebat. Jari-jari Lin Suan seperti pedang, dan jatuh dengan cepat. Tiba-tiba, energi spiritual di langit bergulung, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seperti air terjun perak besar, melonjak tanpa henti. Setiap air terjun dibentuk oleh pedang ki, dan itu sangat ganas. Upil pemuda berambut pendek itu mengecil. dan auranya sangat kejam. Namun, kekuatannya dikendalikan dalam jarak tertentu, dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada pagoda pengumpul roh. Kontrol yang tepat seperti ini sangat menakutkan. Namun, dia tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Sambil mendengus dingin, pemuda berambut pendek itu memegang purple destruction halo dan mengayunkannya ke depan. Tiba-tiba, sinar halo penghancur ungu melesat ke depan, menakutkan dan menyilaukan. Gemuruh. Kedua kekuatan itu saling terkait. Air terjunnya sangat deras, dan membelah langit. Halo penghancur ungu memiliki aura destruktif. Namun, jiwa pedang naga besar linsuan terlalu kuat, dan kekuatan serangannya jauh melampaui level yang sama. Selain ahli alam terhormat surga kedua, tidak ada yang bisa menolaknya. Meninggal dunia. Dalam sekejap, halo penghancur ungu yang memenuhi langit terkoyak seperti selembar kain, dan retakan yang mengerikan muncul. Ini, bagaimana ini mungkin? Pemuda berambut pendek itu ketakutan. Bagaimana jiwa bela diri lawannya bisa begitu kuat? Aura ini telah melampaui aura ahli alam terhormat surga pertama. Mungkinkah dia menjadi ahli realam surga kedua yang terhormat? Hatinya bergetar, dan pikirannya menjadi kosong. Dia belum pernah bertemu lawan sekuat dia di level yang sama. Bang! Detik berikutnya, pedang ki mengembun dan menebas dengan cepat. Tidak! Pemuda berambut pendek itu berteriak, dan dia sangat ketakutan hingga tidak bisa berdiri diam. Dia tidak ingin mati. Berdengung. Pedang ki tiba-tiba berhenti, dan jaraknya hanya satu inci dari tubuh pemuda berambut pendek itu. Aura dingin menstimulasi tubuh pemuda berambut pendek itu, dan dia hampir pingsan. Lin Suan mengalahkan pemuda berambut pendek itu dengan mudah, tapi dia tidak membunuhnya. Itu karena pembunuhan tidak diperbolehkan di Sen Mucol Lege. Enyahlah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Suara Lin Suan dingin. Wajah pemuda berambut pendek itu muram. Dia telah kalah hari ini, tapi dia percaya bahwa Lin Suan pasti tidak akan berani membunuhnya. Apalagi ada banyak sekali orang di sini. Jika dia pergi begitu saja, dia akan merusak reputasi para serigala yang gagah. Jangan berpuas diri. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kamu menyinggung para serigala yang gagah. Kamu masih berani mengancamku. Lin Suan tersenyum. Sepertinya dia telah berbelas kasihan kepada pemuda berambut pendek itu. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan pedangki menjadi selembut cambuk, dan tiba-tiba menyerang. Memukul. Pemuda berambut pendek itu menjerit dan terlempar. Bang. Dia menabrak dinding di sampingnya, dan lampu pertahanan yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan. Celepuk. Pemuda berambut pendek itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan setegup darah. Dia tampak sangat menderita. 727. Kamu berani menyakitiku. Pemuda berambut pendek itu terengah-engah. Kau sudah mati. Geng serigala serakah tidak akan melepaskanmu. Jika kamu tidak tersesat, aku akan mengubahmu menjadi serigala mati. Lin Suan mengangkat lengannya dan cahaya pedang yang menakutkan melintas. Berat. Tunggu saja. Ini belum berakhir. Pemuda berambut pendek melihat tindakan Lin Suan dan wajahnya berubah jelek. Dia berdiri dengan susah payah dan segera meninggalkan lantai pertama. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Mahasiswa baru ini sangat kuat. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga tidak takut dengan geng serigala serakah. Namun, geng serigala serakah tidak akan melepaskannya dengan mudah. Lin Suan sangat kuat. Mahasiswa baru yang diintimidasi juga sama terkejutnya. Jumlah mereka banyak sekali tetapi mereka tidak bisa mengalahkan pemuda berambut pendek itu. Namun, Lin Suan mengalahkannya dalam satu gerakan. Kesenjangannya terlalu besar. Lin Suan, karena kamu begitu kuat, kenapa kamu tidak membentuk organisasi dan mengumpulkan mahasiswa baru agar kita tidak diganggu? Kata beberapa mahasiswa baru. Mereka berharap mendapat pendukung yang kuat. Iya-iya. Mendengar kata-kata itu, orang-orang itu pun ikut setuju. Lin Suan berbalik dan melihat mahasiswa baru. Banyak dari mereka yang terluka. Saya punya ide untuk membentuk organisasi, tapi saya ingin seniman bela diri sejati, bukan pengecut. Kamu boleh lemah, tapi kamu tidak boleh lemah. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu masih bisa berkultivasi. Tapi begitu kamu kehilangan hati yang berdarah panas dan tak kenal takut, kamu tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kami, kami tidak lemah. Mahasiswa baru membalas. Iya, apa hakmu mengatakan itu tentang kami? Semua orang tahu apakah kamu lemah atau tidak, tapi aku akan memberimu kesempatan. Berkumpul di sini dalam tiga hari dan buktikan keberanianmu kepadaku. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk bergabung dengan organisasiku. Berkumpul dalam tiga hari. Kenapa? Kerumunan itu bingung. Bukankah kamu diintimidasi oleh geng Serigala Serakah? Lawan balik dalam tiga hari. Setelah itu, Lin Suan berbalik dan memasuki lantai dua. Apa? Membalas keserakahan. Apakah ada yang salah dengan otak Lin Suan? Orang gila? Dia benar-benar orang gila. Banyak orang yang mencibir. Meskipun Serigala Serakah itu serakah dan kejam, dia sangat kuat. Dia jelas bukan seseorang yang bisa digoyahkan oleh siswa baru. Huh, orang ini terlalu sombong. Aku khawatir dia akan mengalami kemunduran besar. Banyak siswa senior menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mahasiswa baru terdiam. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan tanlang, tetapi mereka tidak mau mengakuinya secara langsung. Mereka hanya bisa mulai mengejek Lin Suan. Huff, Lin Suan ini terlalu penuh kebencian. Apa haknya dia mengatakan itu tentang kita? Itu benar. Bukankah kamu baru saja mengalahkan seorang senior? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang nomor satu di antara mahasiswa baru? Jika dia tidak menginginkan kita, kita bisa mencari orang lain. Menurutku Zhou Suu sangat kuat, pasti lebih kuat dari Lin Suan. Benar, ada juga Murong King Cheng, Dongfang Phoenix, dan yang lainnya. Menurutku mereka semua akan membentuk perkumpulan. Terlebih lagi, mereka semua cantik. Sungguh suatu berkah besar bisa bergabung dengan perkumpulan seperti itu. Kami tidak hanya harus bergabung dengan perkumpulan mahasiswa baru, kami juga dapat mendaftar untuk bergabung dengan perkumpulan mahasiswa lama. Ada banyak sekali klub di Akademi. Itu lebih dari cukup untuk menampung kita. Benar, kenapa kamu masih melawan Serigala Serakah? Apa menurutmu Serigala Serakah begitu mudah untuk dilawan? Banyak kekuatan lama tidak berani melakukan hal ini. Dia hanya mahasiswa baru. Apa haknya dia berkata seperti itu? Menurutku dia hanya ingin kita menjadi umpan meriam. Dia pasti tidak punya niat baik. Huff, ayo pergi. Banyak orang merasa tidak nyaman ditegur oleh Lin Suan, jadi mereka berkata dengan dingin. Namun, masih ada beberapa orang yang matanya berkedip-kedip. Mereka dengan serius memikirkan kata-kata Lin Suan dan bersiap untuk datang ke sini dalam tiga hari. Lin Suan tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia memang membutuhkan beberapa orang, tapi yang dia inginkan adalah para pejuang pemberani dan kuat, bukan siswa yang takut pada apapun. Karena itu, dia meminta orang-orang itu datang ke sini tiga hari lagi. Jika tidak ada yang datang, lupakan saja. Itu membuktikan bahwa orang-orang itu lemah. Jika mereka berani datang, tidak peduli apa hasil pertempuran ini, dia akan menerimanya. Faktanya, Lin Suan bahkan tidak berencana membiarkan orang-orang itu bergerak. Setelah mengesampingkan masalah ini, Lin Suan pergi ke lantai dua. Jelas ada lebih sedikit orang di lantai dua. Lagi pula, seribu poin nilai spiritual selama dua jam bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh siapapun. Namun, energi spiritual di sini jauh lebih padat daripada di atas. Lin Suan memperkirakan itu dua kali lebih kuat. Dibandingkan dengan halaman rumahnya, itu hampir tiga kali lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari arah pengumpulan roh tingkat menengah. Ini memang tempat yang bagus. Setelah menemukan ruang budidaya kosong, Lin Suan memasukkan seribu poin nilai spiritual dan masuk. Ada juga arah pengumpulan roh kecil di ruang budidaya, jadi energi spiritualnya bahkan lebih kuat daripada di luar. Lin Suan tidak membuang waktu dan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia juga mengonsumsi anggur roh, ramuan roh berusia ribuan tahun, dan sebagainya, sehingga kecepatan kultivasinya mencapai maksimal. Dua jam berlalu dengan cepat dan Lin Suan keluar dengan kepuasan. Dua jam budidaya ini setara dengan lebih dari sebulan budidaya di dunia luar. Meskipun dia telah menghabiskan seribu poin nilai spiritual, itu sangat berharga. Setelah meninggalkan ruang budidaya, Lin Suan melihat kartu nilai spiritual dan menghela nafas. Dia tidak memiliki banyak poin nilai spiritual yang tersisa, jadi dia hanya dapat menerima beberapa misi. Saat Lin Suan menerima misi dan mendapatkan batu roh, Universitas Senmu sedang gempar. Alasannya adalah Lin Suan telah melukai anggota geng Serigala Serakah di Menara Pengumpulan Roh Menengah dan mengatakan bahwa dia akan memimpin mahasiswa baru untuk melakukan serangan balik dalam tiga hari. Melukai anggota geng Serigala Serakah sudah cukup mengejutkan. Kita harus tahu bahwa anggota geng Serigala Serakah adalah orang-orang yang kejam dan pendendam. Menyinggung perasaan mereka pasti tidak akan berakhir dengan baik. Namun, Lin Suan tidak hanya menyinggung mereka, dia bahkan ingin melakukan serangan balik. Ini bertentangan dengan geng Serigala Serakah. Namun, bisakah mahasiswa baru seperti dia mengalahkan geng Serigala Serakah? Tidak ada yang mengira Lin Suan akan berhasil. Semua orang mengira itu hanya tindakan sok. Mungkin dia hanya ingin meningkatkan ketenarannya. Lagi pula, dulu ada orang seperti itu. Banyak orang yang menganggap masalah ini sebagai lelucon dan tidak mengambil hati. Namun, anggota geng Serigala Serakah sangat marah. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menginjak kepala mereka. Oleh karena itu, untuk pertempuran dalam tiga hari, orang-orang ini bersiap untuk memberi pelajaran pada Lin Suan. Selain itu, mereka ingin semua orang tahu betapa kuatnya geng Serigala Serakah. Di mata mereka, mereka hanya bisa menindas orang lain. Tidak ada yang bisa menindas mereka. Yang King Yang dan yang lainnya juga mendengar berita itu. Banyak anggota Dao Spirit Gang yang tertawa. Lin Suan ini benar-benar idiot. Tanpa menunggu kita menemukannya, dia sendiri yang memprovokasi geng Serigala Serakah. Aku khawatir anak itu tidak beruntung kali ini. Baiklah, biarkan geng Serigala Serakah menyingkirkan anak itu. Yang King Yang dan yang lainnya siap menonton pertunjukan tersebut. Bukan hanya mereka, Shen Yaotian, Zhou Su, dan mahasiswa baru lainnya juga menonton pertunjukan itu. Mereka tahu bahwa Lin Suan akan kurang beruntung kali ini. Murong King Cheng sedikit khawatir, meskipun dia tahu bahwa Lin Suan kuat, ketenaran geng Serigala Serakah tersebar luas di Universitas Senmu. Oleh karena itu, dia khawatir Lin Suan akan dirugikan. Ketika Lin Suan akhirnya kembali dari misinya, Murong King Cheng segera menghampirinya. Kembali dengan kecantikan menemaniku. Hidup sungguh indah, Lin Suan memandangi kecantikan yang berjalan mendekat dan terkekeh. Kamu masih ingin tertawa di saat seperti ini? Murong King Cheng khawatir. 728. Kau masih ingin bercanda di saat seperti ini? kata Murong King Cheng cemas. Kenapa? Apa terjadi sesuatu yang besar? Lin Suan bingung. Murong King Cheng menghela nafas. Dia sangat cemas, tapi pihak lain tidak tahu apa-apa. Tentu saja ini tentang kamu dan keserakahan. Oh, maksudmu begitu. Kenapa? Apakah mereka menyerah? Hei, bisakah kamu berbicara dengan normal? Wajah Murong King Cheng sedikit dingin. Apakah kamu tahu kekuatan keserakahan? Tahukah Anda siapa yang akan mereka kirim kali ini? Melihat Lin Suan menggelengkan kepalanya, Murong King Cheng berkata dengan marah, kamu tidak tahu apa-apa dan berani menerima tantangan. Jangan khawatir, kata Lin Suan sambil tersenyum. Meskipun aku tidak tahu kekuatan mereka, aku tahu bahwa orang-orang di papan peringkat penguasa misterius tidak akan bergerak. Bagaimanapun, orang-orang itu akan peduli dengan reputasi mereka. Mereka tidak akan mengambil tindakan untuk mahasiswa baru. Jika tidak, bahkan jika mereka menang, reputasi mereka akan ternoda. Kamu cukup tahu, Murong King Cheng mendengus. Cukup, selama orang-orang itu tidak bergerak, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang lain yang datang. Lin Suan berkata dengan percaya diri. Baiklah, sepertinya kamu percaya diri, kata Murong King Cheng. Karena itu masalahnya, aku tidak akan peduli. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun orang-orang itu tidak akan mengambil tindakan terhadap Anda sekarang, begitu Anda memasuki alam terhormat di masa depan, saya khawatir orang-orang itu akan datang mencari masalah dengan Anda. Alam terhormat, Lin Suan menjadi lebih percaya diri. Saya khawatir pada saat itu, belum pasti siapa yang akan mencari masalah dengan siapa. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Murong King Cheng, Lin Suan kembali ke halaman. Kali ini, dia telah menerima dua misi dan memperoleh lima ribu poin nilai spiritual. Dia bisa memasuki menara pengumpulan roh lagi. Adapun pertempuran tiga hari kemudian, dia benar-benar tidak mempedulikannya. Sekarang, dengan peningkatan teknik pedang empat musimnya, seniman bela diri alam terhormat surga pertama bukanlah tandingannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia juga bisa melawan seniman bela diri alam terhormat surga kedua. Oleh karena itu, Lin Suan sangat acuh-ta'acuh. Dia terus memahami teknik pedang empat musim sambil mengembangkan seni panjang umur. Tiga hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Lin Suan keluar dari pengasingan dan menuju menara pengumpulan roh tingkat menengah. Sepanjang jalan, banyak orang menunjuk ke arahnya dan berbisik. Beberapa orang bahkan tertawa kecil. Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Tidak perlu dijelaskan sekarang. Segera, hasilnya secara alami akan menamparkan wajah mereka. Ketika dia sampai di menara pengumpulan roh, dia memutar matanya. Ada lebih banyak orang di sini untuk menonton pertunjukan tersebut, lima kali lebih banyak dari biasanya. Sepertinya berita itu sudah tersebar. Saat ini, ada delapan siswa baru berdiri di depan lorong, tubuh mereka sedikit gemetar. Di seberangnya ada sekelompok seniman bela diri berbaju hitam. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ganas di wajah mereka, dan tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan. Mereka memandang delapan mahasiswa baru di depan mereka dengan ekspresi mengejek. Pemula, kamu sebenarnya berani menerima tantangan itu. Kamu benar-benar bodoh. Tunggu sebentar, aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku yang benar. Para anggota geng serigala serakah tertawa terbahak-bahak. Para seniman bela diri di sekitarnya juga berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak mahasiswa baru yang mencibir. Idiot, mereka benar-benar menerima tantangan itu. Apakah orang-orang ini gila? Huff, itu semua salah Lin Suan. Dia hanya memprovokasi kita. Sekarang sudah berakhir. Menurutku pria Lin itu hanya berbicara omong kosong. Apa kamu tidak melihat kalau dia belum muncul? Benar, dia pengecut. Mereka yang berbicara sinis adalah mereka yang diintimidasi oleh geng serigala serakah tetapi tidak berani menerima tantangan. Lin Suan mencibir ketika mendengar diskusi itu. Orang-orang itu akan selalu menjadi orang yang lemah. Namun, delapan orang di aula mengejutkannya. Meski gemetar, mereka tidak mundur selangkah. Tidak buruk, meski kamu sedikit lemah, keberanianmu patut diacungi jempol. Kamu adalah bakat yang bisa dibentuk. Lin Suan merasa puas. Huff, kamu hanya kentang goreng kecil. Di mana Lin Suan itu bawa dia ke sini. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Kenapa kamu tidak berani keluar sekarang? Hanya sampah. Beraninya kamu memprovokasi geng serigala serakah. Saya rasa Anda tidak tahu cara mengejak kata, kematian. Menurutku kaulah yang tidak tahu cara mengejak kata, kematian. Suara dingin terdengar, jelas memasuki telinga semua orang. Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar suara itu. Ekspresi setiap orang berbeda. Sebagian besar penonton terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan benar-benar datang. Namun, kebanyakan dari mereka tidak optimis dengan peluang Lin Suan. Delapan mahasiswa baru di aula menghela nafas lega. Lin Suan tidak berbohong kepada mereka. Dia benar-benar datang. Mereka telah mengumpulkan banyak keberanian untuk berdiri di sana. Mereka tidak ingin diintimidasi selama sisa hidup mereka. Saat ini, mereka berada di bawah banyak tekanan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya dalam hidup mereka. Orang-orang dari geng serigala serakah di hadapan mereka semuanya sangat kuat. Aura pembunuh mereka sangat mengejutkan. Menghadapi sekelompok orang seperti itu, mereka berada diambang kehancuran. Untungnya, Lin Suan muncul. Wajah orang-orang dari geng serigala serakah menjadi gelap. Mata mereka dingin saat menatap ke depan. Kamu Lin Suan yang sombong itu. Salah satu pemuda itu berdiri dan bertanya dengan tegas. Dialah pemimpinnya kali ini. Namanya adalah Limau. Kekuatannya berada di puncak alam mulia tingkat pertama. Ditambah dengan pengalaman tempurnya yang kaya dan senjata berharga yang kuat, dia bisa dikatakan sangat kuat. Dia bahkan bisa bersaing dengan alam mulia tingkat kedua. Mengirim seniman bela diri yang kuat untuk mengintimidasi kerumunan sudah cukup untuk menunjukkan kemarahan geng serigala serakah. Mereka harus menghukum Lin Suan dengan berat kali ini. Intimidasi semua orang. Arogan. Dibandingkan dengan geng serigala serakah, saya khawatir ini bukan apa-apa. Lin Suan mencibir. Kakakmu, itu dia. Pemuda berambut pendek di sampingnya mengertakkan gigi dan berkata. Sebelumnya, dia dikalahkan oleh Lin Suan dan hampir menjadi bahan tertawaan akademi. Kali ini, dia harus menyelamatkan mukanya. Nak, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu menyinggung geng serigala serakah, kamu sudah mati. Kamu, dan kalian semua, sudah mati. Pemuda berambut pendek menunjuk ke arah Lin Suan dan delapan orang di alun-alun. Dia sangat sombong. Nak, kita semua pelajar. Aku tidak ingin mempersulitmu. Jika kamu bersedia berlutut dan bersujud seratus kali dan menjadi budak dari geng serigala serakah, aku akan mengampuni kamu ini waktu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Suara limo menjadi dingin. Apakah kamu mendengar itu? Berlutut dan bersujud, dan panggil kami kakek. Pemuda berambut pendek itu sangat sombong. Dia melangkah keluar dan menunjuk ke delapan orang di alun-alun dengan senyum sinis. Kedelapan orang itu sangat marah dan mata mereka merah. Seorang pejuang lebih memilih dibunuh daripada dihina. Bang. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di depan mereka. Kemudian, kekuatan spiritual yang kuat meletus dan mengusir pemuda berambut pendek itu. Ledakan. Pemuda berambut pendek itu menabrak dinding seperti meteor, dan seluruh menara spiritual berguncang tanpa henti. Tendangan ini terlalu kuat, setidaknya lima atau enam tulang rusuknya patah. Lin Suan, ini Lin Suan. Dia benar-benar menyerang. Kerumunan orang mendidih. Ini terlalu gila. Dia benar-benar menyerang geng serigala serakah. Delapan orang di alun-alun juga tercengang. Mereka merasakan darah di tubuh mereka mendidih. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Sekarang suasananya sepi. Lin Suan berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Nak, kamu berani menyerang. Kamu mendekati kematian. Limau sangat marah. Pergi. Selama dia tidak mati, kamu bisa mengalahkannya sesukamu. Nak, kamu membuatku marah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Limau menatap Lin Suan dan kekuatan rohaninya meletus. 729 Lin Suan tiba-tiba menyerang dan melukai pemuda berambut pendek itu lagi, menyebabkan keributan. Tentu saja, orang-orang dari geng serigala serakah adalah yang paling marah. Mengikuti perintah Limau, 10 anggota geng serigala serakah di belakangnya dengan cepat bergegas keluar. Masing-masing dari mereka sama kuatnya dengan serigala purba. Kali ini, geng serigala serakah mengirimkan total 12 orang, dengan Limau sebagai pemimpinnya. Pemuda berambut pendek telah diusir oleh Lin Suan dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung, jadi hanya tersisa 10 orang. Namun, menurut semua orang, 10 di antaranya sudah cukup. Perlu diketahui bahwa 10 dari mereka adalah senior. Akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan sekelompok mahasiswa baru. Terlebih lagi, dengan mengesampingkan segalanya, geng serigala serakah telah memperoleh keuntungan besar dalam hal jumlah. Melihat anggota geng serigala serakah, mereka berdelapan menahan nafas. Mereka tahu bahwa hasil dari pertempuran ini akan tragis, tapi mereka tidak akan mundur. Bisakah kamu menangani kalian berlima? Lin Suan tiba-tiba berkata, 5. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang dia maksud. Namun, mereka berdelapan sadar dan terus mengangguk. Delapan lawan lima, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya mereka bisa menahan mereka. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Apakah Lin Suan akan melawan mereka sendirian? Delapan orang tidak berani membayangkan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir karena Lin Suan sudah mengambil tindakan. Dia melambaikan telapak tangannya, dan angin kencang dari telapak tangannya membelah 10 orang yang bergegas menjadi dua kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Ketika mereka berdelapan melihat itu, mereka semua bergerak dan berlari menuju 5 orang yang paling dekat dengan mereka. Mata mereka bersinar karena kegembiraan saat mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghentikan kelima orang itu. Lin Suan, di sisi lain, menghentikan lima lainnya. Apa? Satu lawan lima, apakah dia ingin mati? Ketika semua orang melihat itu, mereka langsung berseru. Huff, idiot sekali, mencoba menjadi pahlawan saat ini. Orang-orang dari Dao Spirit Gang mencibir. Tantangan kali ini membuat khawatir banyak orang. Geng Dao Spirit, Murong King Cheng, Shen Yao Tian, dan yang lainnya semuanya datang. Ketika 5 orang dari Geng Serigala Serakah melihat itu, mereka tertawa garang. Nak, apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Beraninya kamu menantang kami berlima. Lumpuhkan dia dan buat dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mereka berlima menyeringai jahat dan dengan cepat menyerang. Hanya kalian berlima saja yang tidak layak untuk aku bergerak. Lin Suan berkata dengan dingin. Kemudian, dia menamparkan kantong penyimpanannya dan memanggil Naga Merah dan Monyet Putri Salju. Yo, Benhuang ada di sini. Naga Merah berteriak, Ayo, ayo, ayo. Benhuang akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Monyet kecil seputih salju juga memegang cambuk petir dan bersorak kegirangan. Binatang roh, Anda bahkan dapat berbicara. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki makhluk roh ajaib. Namun meski begitu, mustahil menghentikan mereka berlima. Namun di saat berikutnya, mereka tercengang. Naga Merah mengayunkan cakarnya, dan sambil berbicara dan tertawa, ia membentuk formasi yang menyelimuti mereka berlima. Tiba-tiba, bila angin, sambaran petir, dan bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan momentum yang menakutkan. Kekuatan itu cukup untuk mengancam yang mulia. Mereka berlima kaget dan buru-buru melawan. Anak kecil, kamu tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku yang melakukannya. Naga Merah itu meraung. Sudah terlalu lama tertahan dan perlu segera dilampiaskan. Janji-janji. Monyet kecil seputih salju tidak puas dan melompat ke bahu linsuan. Melihat sepuluh orang yang dia kirimkan semuanya terjebak dan tidak dapat berbuat apa-apa, ekspresi limo sangat jelek. Dia menatap linsuan dan memutuskan untuk menyerang. Aura yang kuat meledak dan menyapu ke segala arah. Budidaya limo telah mencapai puncak yang mulia tingkat pertama. Dia sangat kuat, dan serangannya menyebabkan semua orang berseru kaget. Matilah, bocah. Limo mengepalkan tinjunya dan mengembunkan pedang panjang yang menyala-nyala, yang dia tebas. Nyala api berkobar dengan ganas, dan gelombang panas yang mengerikan mengubah kehampaan. Sangat menakutkan. Saya khawatir linsuan tidak akan mampu menerimanya. Hehe, dia pasti sudah mati. Banyak orang yang mencibir. Namun, pada saat berikutnya, sosok monyet kecil seputih salju itu melintas dan langsung muncul di samping limo dan menamparnya. Berdengung. Kepala limo pusing. Dia tertegun di tempat dan pedang api di tangannya dengan cepat padam. Suara mendesing. Linsuan mengambil langkah maju. Pedang jalur bela diri Ki muncul di kelima jarinya. Itu sangat lembut seperti pita willow. Dalam sekejap, itu melilit limo. Ki pedang jalur bela diri tampak lembut, tetapi mengandung kekuatan jiwa pedang naga, jadi itu sangat spiritual. Retak, retak, retak. Baju besi di tubuh limo hancur, dan lima pedang Ki meninggalkan luka pedang yang mengerikan di tubuhnya. Darah menyebar dengan liar dan langsung mewarnai tubuhnya menjadi merah. Limo berjuang dengan panik, mencoba melepaskan jiwa bela diri miliknya. Namun, saat dia mengaktifkan kekuatan spiritual di tubuhnya, lima pedang Ki menjadi lebih erat, dan semuanya menembus ototnya. Kalau kamu berani bergerak lagi, aku jamin tubuhmu pasti jadi lima bagian. Linsuan mencibir. Mendengar ini, tubuh limo gemetar dan dia tidak berani bergerak. Dia sangat sedih. Dia tersingkir sebelum dia bisa melepaskan jiwa bela diri, dan sekarang dia berada dalam kondisi ini. Pada saat yang sama, dia sangat ketakutan karena Linsuan terlalu aneh. Dia telah menaklukkan mereka semua dalam sekejap. Semuanya berhenti. Limo meraung. Suaranya seperti guntur. Segera, semua orang berhenti dan mundur ke samping. Kedelapan mahasiswa baru terkejut. Mereka tidak menyangka Linsuan akan menang. Para seniman bela diri di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Itu terlalu mengejutkan. Linsuan telah mengalahkan tim geng serigala serakah sendirian. Pada saat ini, teriakan datang dari barisan naga merah. Sungguh menyedihkan hingga membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Wajah anggota geng serigala serakah berubah saat mereka melihat Linsuan dengan ngeri. Mahasiswa baru tidak hanya menaklukkan mereka, tetapi dia juga mengalahkan pemimpin tim mereka dalam satu gerakan. Cara seperti itu sangat menakutkan. Berhenti, kami mengaku kalah. Mendengar teriakan itu, Limo meraung dengan gila. Linsuan melambaikan tangannya, dan naga merah segera berhenti. Itu menghapus susunannya, mengungkapkan lima anggota geng serigala serakah yang menyedihkan. Kali ini, kami mengaku kalah. Limo mengertakan gigi dan berkata. Namun, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dalam situasi saat ini. Mendengar ini, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Geng serigala serakah yang ganas dikalahkan oleh mahasiswa baru. Itu terlalu mengejutkan. Terutama orang-orang dari asosiasi Dao Spirit. Mata mereka terbuka lebar, tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Apakah orang ini benar-benar mahasiswa baru? Hati banyak orang bergetar. Murong King Cheng juga terkejut. Dia tahu bahwa Lin Suan akan menang, tapi dia tidak berharap dia menang dengan mudah. Dua makhluk roh mistis. Berapa banyak rahasia yang dimiliki orang ini? Akui kekalahan. Itu saja, Lin Suan mencibir ketika mendengar kata-kata Limo. Apa yang kamu inginkan? Limo mengertakan gigi dan berkata. Huff, kamu sekarang menjadi tawanan. Jaga sikapmu. Lin Suan mendengus dingin. Segera, lima pedangki di tubuh Limo menjadi lebih tajam, menusuk Limo hingga dia berteriak lagi. Apa yang kamu inginkan? Limo berkata dengan lemah. Kali ini, dia tidak lagi marah. Berapa banyak poin nilai spiritual yang dicuri darimu? Lin Suan menoleh dan bertanya. Seribu, tujuh ratus, lima ratus. Delapan orang menjawab dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa Lin Suan membela mereka. Apakah kamu mendengar itu? Poin nilai spiritual yang dicuri dari mereka akan dikembalikan dua kali lipat. Lin Suan memandang geng serigala serakah dan berkata dengan tegas. Tujuh ratus tiga puluh. Poin nilai spiritual yang dicuri dari mereka akan dikembalikan dua kali lipat. Kata-kata Lin Suan bergema di lorong, menyebabkan delapan orang di belakangnya menjadi sangat bersemangat. Mendominasi, terlalu mendominasi. Dia telah melampiaskan kebenciannya, dia telah melampiaskan kebenciannya. Awalnya, poin nilai spiritual mereka telah dirampok oleh geng keserakahan dan berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa membalas dendam seumur hidup ini. Siapa sangka hanya dalam tiga hari, mereka bisa menginjak-injak musuh. Selain itu, mereka telah memperoleh poin nilai spiritual dua kali lipat. Semua ini berkat Lin Suan. Saudara Suan, aku akan mengikutimu seumur hidupku. Ya, Saudara Suan, terimalah kami. Delapan dari mereka bersemangat dan tubuh mereka gemetar. Baiklah, kalian berdelapan akan menjadi saudaraku mulai sekarang. Lin Suan juga dipenuhi dengan kebanggaan. Dia ingin mendirikan organisasi miliknya di dalam Senmucol Lege, pavilion pedang naga. Sekarang, pergi dan kumpulkan poin nilai spiritualmu. Ya pak. Delapan dari mereka meraung penuh semangat. Sama seperti sebelumnya, mereka tidak berani bergerak. Namun, sekarang berbeda dengan Lin Suan, bahkan jika mereka menghadapi geng Serigala Serakah yang ganas, mereka masih berani bertarung. Dengan sangat cepat, mereka memperoleh dua kali lipat poin nilai spiritual dari dua belas anggota geng Serigala Serakah. Adapun Lin Suan, dia mengambil cincin penyimpanan mereka. Selama kurun waktu ini, ada anggota geng Serigala Serakah yang ingin melawan. Pada akhirnya, ketika roh pedang Lin Suan menembus tubuhnya, tidak ada yang berani melawan. Lin Suan tidak merasa tidak nyaman melakukan ini. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika dialah yang gagal hari ini, dia yakin hasilnya akan lebih buruk lagi. Dia tidak hanya akan kehilangan segalanya, tapi dia juga akan kehilangan muka. Oleh karena itu, jika dia tidak kejam, musuh akan kejam padanya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Lin Suan adalah orang pertama yang berani menindas geng Serigala Serakah seperti ini. Terutama mahasiswa baru, mereka semua tercengang. Mereka sangat menyesal karena usus mereka berubah menjadi hijau. Sebelumnya, mereka telah diintimidasi oleh geng Serigala Serakah seperti delapan lainnya. Namun, mereka tidak berani menghadapinya. Mereka hanya bisa melontarkan komentar sinis di tengah kerumunan. Tapi sekarang, Lin Suan benar-benar melakukannya. Dia tidak hanya mengalahkan tim yang dikirim oleh geng Serigala Serakah, dia bahkan membantu mereka berdelapan membalas dendam. Poin nilai spiritual ganda, banyak orang yang iri. Pada saat itu, beberapa orang berkulit tebal dengan cepat berdiri dan berteriak pada Lin Suan, Saudara Suan, terimalah saya. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak siswa baru segera berdiri dan menatap Lin Suan dengan mata bersemangat. Melihat penampilan menyanjung orang-orang itu, delapan orang di sampingnya juga menunjukkan rasa jijik. Mengapa mereka tidak keluar saat menghadapi keserakahan? Sekarang Lin Suan menang, mereka ingin bergabung. Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Melihat orang-orang ini melompat keluar, Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa orang-orang ini pernah mengejeknya di tengah kerumunan sebelumnya. Melihat sekeliling, Lin Suan berkata dengan suara yang jelas, kamu ingin bergabung. Tentu, apakah kamu melihat serigala serakah? Hajar mereka dan kamu bisa bergabung. Apa, hajar mereka? Semua orang tercengang, dan pikiran mereka menjadi kosong. Orang-orang itu berasal dari asosiasi serigala serakah. Meskipun mereka kalah dari Lin Suan kali ini, itu tidak berarti mereka bisa diintimidasi. Apalagi para mahasiswa baru yang melompat keluar, mereka sangat menyayangkan ususnya berubah menjadi hijau. F. Asteriscek, kenapa aku begitu pelit, melompat keluar saat ini? Banyak orang merasa pahit di hatinya. Mereka tidak berani memukul orang-orang dari asosiasi serigala serakah. Namun, jika mereka mundur saat ini, itu berarti mereka rakus hidup dan takut mati, penjahat oportunistik. Pada saat itu, mereka akan menjadi sasaran penghinaan semua orang. Oleh karena itu, untuk sesaat mereka berada dalam dilema. Huff, tikus pengecut, aku tahu kamu tidak akan berani. Kedelapan murid itu mencibir. Mendengar ini, wajah para penggarap yang menonjol menjadi merah, dan mereka menyelinap ke kerumunan dengan sedih. Tentu saja, ada juga beberapa yang tidak takut mati dan benar-benar ingin mengusir orang-orang dari asosiasi serigala serakah. F. Cek, nak, kamu sudah mati. Limodan yang lainnya meraung dengan gila. Saudaraku, mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah saudara. Lin Suan berkata kepada mereka bertiga. Saudara Suan, kita adalah tiga saudara laki-laki hao, kata anak tertua dari ketiganya. Saudara Suan, apa nama organisasi kita? Paviliun Pedang Naga. Kemudian, Lin Suan berkata dengan suara yang jelas, saya, Lin Suan, hari ini mendirikan Paviliun Pedang Naga. Saya menyambut semua siswa berprestasi dan pemberani untuk bergabung. Mendengar hal tersebut, para siswa baru yang baru bergabung bersorak sementara yang lain memutar mata. Lelucon apa? Pada saat ini, siapa yang berani bergabung? Lin Suan telah mengalahkan asosiasi serigala serakah hari ini, pihak lain pasti akan membalas, jadi tidak ada yang berani bergabung saat ini. Huff, Paviliun Pedang Naga yang luar biasa. Lihat saja, tidak lama lagi akan hancur. Orang-orang dari asosiasi Daoling mencibir. Wajah Yan King yang juga muram. Situasi saat ini membuatnya sangat tidak bahagia. Huff, dia mendengus dan pergi bersama orang-orang dari asosiasi Daoling. Murong King Cheng sedikit terkejut, dia tidak berharap Lin Suan mendirikan organisasinya sendiri, yang mengejutkannya. Awalnya, dia ingin mendirikan organisasi di Akademi dan menarik Lin Suan, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Huff, aku tidak akan mengaku kalah. Murong King Cheng mendengus. Karena dia tidak bisa menarik Lin Suan, dia akan bergabung. Aku juga, aku ingin bergabung juga. Kata Murong King Cheng. Lalu, dia dengan cepat berjalan ke sisi Lin Suan. Apa, Murong King Cheng ingin bergabung juga. Semua orang tercengang, lalu mata mereka menyala-nyala karena gairah. Namun, saat ini, mereka pasti tidak akan bergabung. Mereka hanya bisa menunggu peluang di masa depan. Ketika ketiga saudara laki-laki Hao melihat Murong King Cheng, mereka berseru. Saudara Suan sungguh luar biasa, dia berhasil mendapatkan kecantikan dengan begitu cepat. Mengapa kamu ikut bersenang-senang? Lin Suan tidak berdaya. Kenapa aku tidak bisa bergabung? Murong King Cheng mendengus. Kemudian, dia berjalan ke depan Li Mo dan dengan santai menendangnya dua kali. Bagaimana, saya memenuhi syarat, kan? Mendengar ini, Li Mo ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia bahkan tega mati. Lin Suan tidak punya pilihan selain setuju. Kemudian, dia melepaskan anggota geng Serigala Serakah. Enyahlah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ayo pergi. Li Mo berdiri dan segera pergi bersama kelompok bawahannya. Namun, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia pasti akan membalas dendam. Baiklah, ayo cari tempat untuk pertemuannya. Lin Suan membuka ruang budidaya di lantai pertama dan membiarkan semua orang masuk. Kali ini semuanya berjalan cukup lancar. Dia tidak hanya memberi pelajaran pada geng Serigala Serakah, tetapi dia juga merekrut banyak siswa. Paviliun pedang naga miliknya akhirnya menetap di Universitas Senmu. Di antara 11 siswa baru, 6 di antaranya berada di alam mulia tingkat pertama, dan 5 di antaranya adalah pembudidaya alam mulia setengah langkah. Mereka bisa dikatakan jenius di dunia luar, namun di Senmu Chollege, mereka sangatlah biasa-biasa saja. Itu karena terlalu banyak monster di sini. Salah satu dari mereka berada di alam yang mulia tingkat pertama. Namun, Lin Suan tidak meremehkan mereka. Bisa masuk perguruan tinggi Senmu sudah cukup menunjukkan bahwa mereka luar biasa. Terlebih lagi, bakat orang-orang ini tidak buruk. Mereka bisa dikatakan jenius. Hanya saja dari segi sumber daya, mereka tidak sebaik monster-monster itu. Lin Suan percaya bahwa ketika orang-orang ini tumbuh dewasa, mereka pasti akan menjadi kuat. Tiga saudara laki-laki Hao, Hao Da, Hao Er, dan Hao San, semuanya telah mencapai alam yang mulia tingkat pertama. Kekuatan mereka tidak buruk. Adapun delapan orang lainnya, tiga di antaranya telah mencapai alam yang mulia tingkat pertama. Mereka adalah Song Ming, Liang Wei, dan Wang Li. Lin Suan memberi mereka beberapa pil dan menyuruh mereka menerima misi untuk mendapatkan poin nilai spiritual dan meningkatkan budidaya mereka. Pada saat yang sama, Lin Suan juga memberi mereka beberapa ramuan spiritual dan menyuruh mereka mengumpulkan lebih banyak setiap hari. Terima kasih telah menonton!